Kali vitamin ya, dia ada suntik rabias gak sih kalau ini? Ada Ada ya? Semua ada ya? Semua ada Karena ada Diawannya mirip lah sama manusia Misalnya kalau keepernya misalnya Lu Oke teman-teman, udah bersama dengan Koko Iwan dari Lemampak Enzu Manager ini ya kok ya? Ya Manager Lemampak Enzu, ini sekitar kita lagi ada di area apa nih? Di area primata Area primata, ini ada beruk ya kok? Ada, ada beruk ini Ini beruk dari mana kok? Baruk Sumatera, Kalimantan Oh Sumatera sama Kalimantan, yang ini Ini ada berapa ekor kok? Tiga Ada tiga ekor Jantan satu, betina dua Ini kandangnya luas ya teman-teman ya, gede ya Itu ada tong-tongnya juga buat dia tidur Buat main Eh buat tidur, buat main tuh? Buat tidur yang itu Oh ke dalam situ Buat main lompat-lompat Buat main lompat-lompat Ini betina ya? Iya Betina itu juga betina ya? Itu betina Jantannya? Oh ini gede bener jantannya nih Namanya Abo Ini Abo Ini saya pernah lihat di sini Yang kayak gini, segede gini kok Lewat kok Di Siti Jawa Lawik Oh Sumatera Oh shit, gede bener Besar itu Terus sebelah sana ada apa lagi kok? Itu ada si Amang Ada si Amang Kalau ini kosong ya? Ini kosong ya? Ini kosong Ini kosong Dan buat next ada yang mau dateng Ada yang mau dateng Ini si Amang ya teman-teman ya? Iya betul Ini salah satu hewan endemik Indonesia yang dilindungin teman-teman Ini jantan sama petina Lokasinya dia biasanya ada di mana itu? Sama di apa? Thailand, Malaysia, Indonesia ya Terus ada di habitatnya hutan dataran rendah Hutan hujan Di tinggian 3800 Ini ada semua Ada apa nih? Apa namanya ini kok? Ada dikasih tau ya di sini Ditulis ini ya? Ini ada keterangannya Keterangannya ya Makanannya apa Terus statusnya ini endangered Berarti sangat-sangat rancam punah ya? Sangat-sangat punah Ini namanya Nurmi sama Juki Nurmi sama Juki Makanannya apa ya kok? Buah-buahan, sayur Sayur Ini Bapak Kipre ya Pak ya? Halo Pak Ini Ini susah nggak ngerawat ini Pak? Gampang ini Semangin Dan itu Kedinginan aja Oh gitu Harusnya di tempat panas deh ya? Tapi kan udah terbiasa kali kok ya? Udah terbiasa di sini Terbiasa di sini, di Bandung tuh Lihat aktif Aktif Pokoknya kalau lihat hewan sehat itu Cuma dilihat ini aja nih Geraknya gitu ya Kedua yang menyakurah Kesusahannya apa Pak? Kalau ngelawat ini Pak? Kalau ini kadang kan suka Kadang kalau lagi itu suka Susah makan bisa Oh bisa susah makan Pilek-pilek begitu ada nggak deh penyakit ya? Ada ya? Sama kayak manusia ya? Sama kayak manusia Karena genetiknya juga Wih terlihat dengan goes Gilain tuh Lagi ngegoes dia Kocak loh Ya udah han Itu ada suara apa tuh? Kayak suara owa ya? Itu Ini suaranya dia Oh suaranya ini? Iya Oh iya tuh Tuh Di temboloknya tuh Udah mulai Nurmi Oh Nurmi namanya Itu yang betinanya tuh Tuh Ciri khasnya seperti itu Ciri khasnya ya? Manggil dia ya? Ini tembolok kali ya? Iya tembolok bisa Ngebesarin itu kayak apa ya? Kalau ini katak ya? Katak ya Buat nyimpen makanan juga nggak itu kok? Enggak Enggak ya? Cuma buat suara? Betina jantan sama? Sama Manggil ya Itu buat main-mainan Buat tidur ya kalau itu ya? Iya Itu cuma buat mainan Tetapnya di dalam Oh tidurnya tetap disitu? Masuk ke dalam Masuk ke dalam Oke Ini kesini ada apa nih kok? Ini lagi diperbaiki Untuk ditambahin mainan Oh buat tambahin Owa Jawa Oh ini Owa Jawa ya? Owa Jawa Cuma lagi disimpen ya? Lagi ditambahin untuk Permainannya dia Oke Ini apa ini? Ini lutung Jawa Lutung Ini yang dibilang lutung kasarung bukan? Iya betul Lutung kasarung ini Ini ya lutung kasarung ya Ini namanya meme Meme Ini Adanya di pulau Jawa Bali Sama Lombok ya teman-teman Statusnya pun dilindungin Full rebel Artinya apa ini? Apa ya? Hampir 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 nggak ada ya? Ini habitannya ada di Hutan buatan terestrial Hutan-hutan bakau Pantai Rawai Tawar Ya Bisa 20 tahun juga nih Hidupnya teman-teman Tuh lihat Ini makannya download begini ya? Iya Pisang apa? Pisang buah-buahan Oh Ini Indonesia juga nih teman-teman Jangan diburu Kalau kelihatan nih Tuh Tapi statusnya memang udah terancam punah ya Kalau lutung ini ya? Lutung Lutung Jawa Oke mau ajak saya kemana lagi kok? Kita ke Mana nih? Yang daerah Primata 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 udah habis? Udah Udah ya jadi Kita baru segini Oh sepaling itu orang hutan sih Oh ada Ada orang hutan kok Ayo lihat kok Dimana kok? Kok mau ngomong kok? Ada Ada orang hutan Sejak kapan itu? Dulu kok kesini belum ada? Januari Oh januari Oke yuk kita lihat yuk Orang hutan Masih anakan gak? Ini udah 10 tahun Udah 10 tahun? Galak? Gak lah Gak gitu Gak ya Masih ini Masih adaptasi Tapi udah nyaman sih Ini kemarin kita udah ngevlog di aviari ya Ini aviari gede Paling gede di Bandung ini nih Yang bapak Kenzu nih Seekor ya kok? Ya baru satu Ini Sumatera Penguabeli Yang Sumatera punya Jadi di Sumatera juga ada orang hutan ya Teman-teman ya Dekatnya kalau gak salah deket Medan ya Ini namanya Koko Namanya Koko Koko Lihat Kita gak boleh Ngelempar ya Makanan kecuali keeper ya Tuh liat sebelumnya Ini perawatannya gimana kok? Sama kayak Primata Cuma harus lebih ini aja Kadang suka ada manjanya dia Oh Tapi ini kenapa dibikin Ada airnya kok? Ya kan biar Mereka juga Maksudnya Gak harus dipakai kandang Pakai pager Jadi kita kasih Air karena mereka tuh tepat air Ini ada listriknya juga ya Ada Ada Aliran listriknya ya Fungsinya Pengamanan ya Karena sebenarnya kalau udah gak dipakaiin air ya Kalau loncet dia bisa nih kok Bisa Turun dia bisa Turun bisa iya Kalau mau lihat lebih deket Daripada ini kok Arahnya kok Situ kali ya Lebih deket Sebelah sini kali ya Sebelah sini ya Oh bugerak tuh temen-temen Halo Koko Namanya Koko Halo Koko Ini dimandiin gak kok? Enggak Enggak ya? Dia mandi sendiri ya? Iya Untuk sementara baru ada dia ya? Baru Baru ada Belum ada temennya nih? Belum Ntar lagi dicarikan Nah si orangutan ini Hidupnya gimana kok? Maksudnya individual Atau berkelompok sih sebenarnya Kalau di alamnya? Habisnya berkelompok Berkelompok ya Tuh liat Hai Koko 10 tahun remaja lah ya Kalau di orangutannya Gondrong bener Rambutnya gondrong ya Rasta Rasta farah Liat tuh Kenapa dia mengumpat? Biasanya suka muter-muter Jalan-jalan Suka muter-muter Tiduran di ini Di jembatan gitu Dia naik-naik Ke sana dia Kalau tidur tetap di daerah sana ya? Ya kalau tidur kita Ada itu Dimasukin ke situ ya? Ya masukin ke situ Siapa yang masukin? Dia masuk sendiri atau ada keeper yang Oh Bapak Tinggal buka pintu Ya buka dia udah tau Oh udah tau Berarti ini Pongo Sumateranus juga ya masuknya ya? Pongo Ada dua ya Kalau Kalimantan Kalimantan sama Sumatera Kalimantan sama Sumatera Ya Indonesia punya dua Kalau yang di Sumatera ini memang statusnya lebih-lebih terancam juga ya kalau ya? Ini ada proyek buat dinikahin gak nih? Kita lagi cari Betina Betinanya ya Karena harus memang berkembang biak ya Kalau di kebun jembatan ya Sejodoh lah Sejodoh ya Sepasang ya Kapan lagi ada kok? Siapa tau Bentar bisa lah dari BKSDA ya Iya sip Nah untuk biaya makannya nih orang hutan sehari berapa kali kok? Eh berapa duit nih? Sehari berapa kali? Kalau boleh tau nih Kalau sehari Kalau pagi sarapan aja Pagi sarapan Sore Berarti dua kali Sekali makan berapa kilo? Ya kalau pisang paling kalau pagi sarapan setengah kilo Setengah kilo ya Oh Pisangnya aja itu Pisangnya aja belum yang lain Vitamin segala macem kok Vitamin kita kasih Vitamin Iya kasih Subscribe Like Like Comment Share Sama di Subrek Channel Takamaria Putra Terima kasih selamat menikmati selamat datang di pet ministry kita menyediakan segala jenis ikan predator ikan aquascape dan lain-lain kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda kita menyediakan segala jenis parbank bersurat, resmi dan kerinci-kerinci juga ada kita menyediakan segala jenis hotel ber-ac, fasilitas lengkap dan grooming dengan fasilitas standard internasional kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk ratelik kesayangan Anda kami menyediakan dan menjadi toko ratelik terlengkap di Semarang untuk Anda jangan lupa mampir ke pet ministry Jalan Wahidin 90 Semarang oke buat teman-teman yang mau belanja kebutuhan anjing dan kucing sayangannya bisa langsung datang ke Aiko Pet Shop alamatnya ada di Ruko Bol Sena Blok E 03 Gading Serpong nah buat teman-teman yang jauh juga bisa langsung cek di Tokopedia-nya link-nya ada di kontak deskripsi terima kasih ya sebulan dua kali vitamin ya dia ada suntik rabias gak sih kalau ini? ada ada ya? semua ada ya? semua ada karena ada DNA-nya mirip lah sama manusia jadi misalnya kalau keepernya misalnya flu dia bisa ketular juga semuanya harus jaga ini keepernya harus juga bersih juga kodeanya juga harus ini ya karena memang kalau bisa kan kita ke tempat rehabilitasi orang hutan misalnya yang di Kalimantan itu kalau kita melihat orang hutan juga ada jarak ya ada jarak gak boleh terlalu dekat terus juga biar ada jarak hampir 10 meteran kali ya 5 meter lah gitu terus juga kita mesti pakai disinfektan segala macem kalau mau dekatin mereka nih jadi sebelum covid kalau melihat orang hutan dia mesti pakai disinfektan dulu karena secara gimana gennya ini sama ya liat kocak dia mayung ini Koko 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 kamu lucu amat sih hei Koko hei Koko dia unik ya kalau orang hutan itu dia memang benar-benar mirip sama manusia teman-teman kelakuannya sifatnya cuman bedanya dia memang jalannya 4 kaki kebanyakan dan memang dia gak bisa berbicara kayak kita dia ada rasa bete gak sih kok kalau ini ada ada ya mood hutan juga mood hutan juga ya kalau ini ya udah pasti ke gak mau makan gak mau makan mukanya itu kayak gimana apa sayang ini bisa dibilang sehat ya karena dia itu bergerak aktif kiri-kiri kanan mau bercanda mau main kayak gitulah ya dia bisa hidup sampai umur wah ini mau bisa hampir sama lah 60-70 tahun berarti ya oke makanya kalau disini kan lebih diperhatikan untuk makan kesehatan pasti lebih panjang hidup nah teman-teman sekedar info juga ini lembang pak Kenzuyu juga salah satu kebun binatang yang memang pas waktu covid hewan-hewannya tetep terjaga dengan baik ya kualitasnya ya apalagi sekarang katanya Bandung PPKM level 3 lagi nih baru mulai tapi sebenarnya PPKM level 3 nya itu bukan karena jumlah kasus yang naik di Bandung tapi karena jumlah tracing nya kurang jadi kita lakukan PPKM jadi PPKM lagi biar lebih diingatkan lagi untuk prokes nya buat prokes lah ya kita selama covid gak mendengar ada hewan kelaparan nih dilema paket ini top berarti kelola manajemennya nih ya cuman ada berita isu miring yang kuda poni ya yang kuda poni dulu aja tapi gak itu udah kita kualifikasi oke kita sekarang pindah ke tempat reptil pak makasih ya sampai jumpa jangan lupa di subscribe juga channel youtube nya lembang pak enzu ada terus instagram nya ada lembang pak enzu terus ada tiktok twitter nya ada tiktok nya ada juga kalau gak salah ya oke ke iwan thank you